Anda masih bersama saya Dina Rizkyan, adik seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Nasib Nas menimpa seorang wanita asal Kampung Cimanyar, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat. Yati Sumiyati sebelumnya bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia untuk Arab Saudi selama 9 tahun. Namun Yati dipulangkan tanpa menerima gaji sepeserpun, serta dalam kondisi sakit, karena mendapat tindak kekerasan dari majikannya saat bekerja di Arab Saudi. Harapan Yati Sumiyati bisa mendapat uang untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan menjadi TKI di Arab Saudi, Kandasudah. Wanita berusia 43 tahun tersebut dipulangkan majikannya dan PJ TKI yang menyalurkannya di Arab Saudi tanpa bayaran sepeserpun. Padahal warga Kampung Cimanyar, Desa Cinengah, Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat tersebut telah bekerja sebagai TKI selama 9 tahun. Tidak hanya itu, Yati pulang dengan kondisi sakit dan trauma setelah mendapat tindakan kasar dari majikannya. Saat ditemui, Yati mengisahkan saat dirinya ditawari pekerjaan menjadi TKW di Arab Saudi oleh sebuah orang sponsor yang datang ke tetangganya. Yati bersama dua tetangganya pun berangkat akhir 2008. Saat itu, Yati bekerja pada majikan bernama Mr. Sarhan Mohamed Al-Qurni bin Sarhan di kota Riyadh, Arab Saudi selama 8 bulan. Yati mengaku meminta dipulangkan lantaran kerap mendapat kekerasan dari majikan perempuan. Bahkan selama bekerja 8 bulan tersebut, Yati hanya dibayar 2 bulan gaji sebesar Rp2.200 atau sekitar Rp6.500.000. Semua uangnya pun dipinjam majikan yang kedua bernama Hamad Sabaiti, seorang petugas di kantor maktab amri atau yayasan penyalur TKI di Arab. Namun menurut Yati, dirinya pun mendapat kekerasan dari sang majikan kedua. Dirinya kerap mendapat kekerasan fisik seperti dibukul di bagian punggung, wajah, dan kepala hingga sempat menyebabkan matanya buta. Di tengah kondisi tersebut, Yati ditolong dan diantar ke toko orang Indonesia. Tidak ada 8 tahun lebih, tapi yang itu pindah lagi kontrakan, alat tambah parah nyeksanya. Pindah lagi yang keempat ini sampai tiap hari, mukulin, mukulin, mukulin. Pulang, tidak dipulangin, minta uang, tidak dikasih. Katanya nanti saja 2 bulan lagi. Tunggu lagi 4 bulan, tunggu lagi sampai anaknya kawin. Tapi kenyataannya bohong. Pihak keluarga sempat kehilangan kontak dengan Yati hampir 9 tahun, hingga akhirnya mendapat informasi Yati berada di penampungan. Mengetahui kondisi Yati memprihatinkan, keluarga menuntut pemerintah agar Yati mendapatkan haknya selama bekerja di Arab Saudi. Mereka berharap pemerintah membantu Yati mendapatkan hak-haknya selama bekerja di Arab Saudi selama 9 tahun.